Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SESNOD Dekan-dekan yang berbahagia Semoga sehat selalu di tengah kondisi pandemi yang semakin tidak menentu Pada video pendek ini Saya mencoba untuk membuat beberapa ceratan Tentang kejadian gempa di Banyuwangi pada tahun 1994 Saya mencatat setidaknya ada 6 fakta gempa Banyuwangi 3 Juni 1994 Yang terjadi pada pukul 1 lebih 17 menit waktu Indonesia bagian Barat Fakta yang pertama Gempa Banyuwangi itu terjadi tanggal 3 Juni 1994 Pukul 01 lebih 17 menit waktu Indonesia bagian Barat Magnitudenya berdasarkan informasi dari USGS 7,8 Dan kedalaman sumber gempanya 18,4 km Ini lokasi kejadiannya Dan kita bisa lihat disini Ini lokasi epicenter dari gempa Banyuwangi tahun 1994 Kemudian gempa utama ini Ini fakta yang kedua Gempa utama ini yang Manitudo tadi disebutkan 7,8 Terpicu oleh adanya aktivitas besar naik pada zona subduksi Ini adalah Pola mekanisme fokus yang saya ambil dari situsnya USGS Dengan memperlihatkan pola besar naik Nah kalau kita lihat disini ini adalah Profil dari Mekanisme fokus Tipe-tipe kejadian gempa Atau sumber kejadian gempa Ini sesar naik Kemudian yang ini Sesar turun Ini sesar Geser Mengiri Dan ini Sesar geser Menganan Atau Sinistral dan Dextral Kemudian fakta yang ketiga Gempa utama 7,8 Yang tadi disebutkan Itu disusul Oleh gempa susulannya Ini yang tercatat di situsnya USGS Pada tanggal 4 Juni 1994 Ada gempa susulan Manitudo 6,6 Pada kedalaman 25,9 km Nah yang menariknya adalah Gempa susulan ini dengan manitudo 6,6 Terpicu oleh adanya sesar turun Nah ini Tadi sesar naik Dan ini kelihatan Muncul sesar turun Yang kalau kita lihat disini ini Sesar turun seperti ini Mekanisme dari kejadiannya Kemudian Fakta yang keempat Terjadi gempa susulan tanggal 5 Juni Sehari setelahnya Pukul 07 Lebih 57 menit Waktu Indonesia bagian Barat Dan ini juga berdasarkan informasi dari USGS Manitudonya 6,5 Dan kedalaman sumber gempa yang 11,2 km Mekanismenya sesar turun Nah ini yang menarik 6,6 sebelumnya Hari sebelumnya tanggal 4 Itu sesar turun juga Kemudian ini sesar turun Gempa utama sesar naik Kemudian Fakta yang kelima Gempa ini terjadi Karena adanya interaksi lempeng tectonik Pada zona subduksi Kita pahami Interaksi antara Lempeng Indo-Australia Seperti yang terlihat disini Australian Plate Yang mendorong Bagian dari blok Sunda Sunda Land Block Yang merupakan bagian dari Lempeng Eurasia Dan di zona inilah Terjadi interaksi Antara dua lempeng tectonik Yang mengakibatkan Akumulasi stres Atau tekanan Atau tegangan Sehingga dirilis dalam bentuk Kejadian gempa Seperti yang terjadi gempa Banyuwangi Tahun 1994 Kemudian fakta berikutnya Ini fakta yang ke-6 Fakta yang terakhir Gempa ini membangkitkan Gelombang tsunami Setinggi 13,9 meter Sering kita kenal dengan Islah Tsunami Banyuwangi 1994 Nah Pemicu Pemicunya adalah gempa 7,8 Yang terjadi Pada Tanggal 2 Juni Waktu UTC Atau tanggal 3 Juni Waktu Indonesia Bagian Barat Pukul 01.17 12 menit Ini hari Nah ini yang memicu Gelombang tsunami Di Banyuwangi Dan ini ada sebuah Artikel Yang Memperlihatkan Tentang Tinggi Landaan tsunami Yang terjadi Di sekitar Banyuwangi Jawa Timur Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih